Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman teman Sahabat belajar bertani ketemu lagi Untuk video kali ini Kita akan review Hasil dari Stek pohon manggis Jadi nantipun akan kita buatkan Tutorialnya gimana Dan kita akan cek ini Udah tumbuh akar atau belum Nanti teman teman bisa kita Apa namanya Saksikan bersama-sama Jadi ini akan kita buka dulu Dari cungkupnya teman teman Ternyata Tunas tunas baru Udah pada tumbuh Sangat bagus Ini teman teman ya daun daun muda ini Nah ini Dan ini batang Masih seger ya Masih sama Tidak ada perubahan Masih tetap stabil Kelihatan akarnya belum ada Ini baru berusia sekitar Satu bulanan kurang lebih Dan ini media saja Masih tetap stabil lembab Oke teman 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 kita langsung aja Ke cara Teknik pembuatannya Gimana simak terus Videonya teman teman ya Nah jangan disekit-skip Oke ini kita Dapakan dulu Jadi pertama teman teman Kita udah siapin Ini ya Entres udah kita siapin Yang kita ambil Yang ini aja ya Nah yang ini Jadi ini nanti bisa juga Kita gunakan Oke Jadi ini daun Kita Buang aja dulu teman teman Separuh Terima kasih telah menonton Ini kita rapikan terlebih dahulu Terima kasih telah menonton Setelah itu kita oles aja langsung Yang perangsang akarnya teman teman ya Ini perangsang akarnya udah kita siapin Jadi kita oleskan aja Sampai Rata Setelah itu Kita tunggu aja ya teman teman beberapa menit Nah biar robotnya benar-benar Meresap di batangnya Oke teman teman kita lanjut Teman teman bisa perhatikan Dan ini gelas plastiknya Bawahnya jangan dilubangin ya Nah ini bawahnya gak perlu kita lubangin Ya pastinya media kita buat yang lembab aja Jadi nanti kalau kita lubangin Jadi nanti kalau kita lubangin Blas plastiknya media akan cepat mengeringnya ya Nah jadi ini kita buat lembab aja Nah dan ini Seperti ini ya Udah agak mengering Jadi bisa langsung aja kita memasukkan Sampai jumpa selamat menikmati oke setelah itu kita sungkup ya oke teman-teman ya jadi setelah kita sungkup seperti ini ini kita ikat dengan karet tinggal kita letakkan aja di tempat yang teduh gak perlu kita siram-siram nantinya ya yang penting kita tinggal tunggu aja kita harus sabar jadi tadi kita udah liatin ya dari awal videonya ini yang udah tumbuh tunasnya seperti ini oke teman-teman ya semoga ini bermanfaat bagi teman-teman sahabat baju bertani yang baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan apabila teman-teman suka dengan video kami ini teman-teman silahkan like share dan komen oke saya ucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai ketemu lagi dan saya iru wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh